Assalamualaikum sahabat MJM Belajar mekanik dari nol Di video kali ini saya akan mentutorialkan cara mengganti bearing krukas untuk motor Matic Yamaha Jenis motor Matic Yamaha perlu diperhatikan Nah disini ada gigi pompa oli Kemudian disini ada gigi sintrik Nah gigi sintriknya harus kita lepas Sebelum kita melepaskan gigi sintriknya perlu diperhatikan ya Nah ujungnya ini ataupun giginya ini harus pas lagi Pas seperti semula ya Nah kita bisa patokan dari BGN ataupun dari gigi yang di bawah Nah langsung kita proses ke tutorialnya Supaya proses pelepasan bearing yang di bagian platseng oli Tidak rusak, tidak jeber, tidak ledeh, tidak nyokel Kita gunakan alat yang satu ini Nah buat teman-teman yang nanyain ini alatnya beli dari mana? Saya beli online Tepatnya dari Klaten ya teman-teman Harganya berapa? Harganya 1 juta Mulai dari 1 juta sampai 1 juta 200 Teman-teman tinggal lihat-lihat aja di online ya teman-teman Seperti itu Nah menggunakan alat ini pokoknya ampuh sekali Jadi si platseng oli itu 1000% tidak terubah sedikit pun Jadi tetap mulus Nah langsung kita proses pengencangan seperti ini Nah oke kita kencangkan ya teman-teman Jangan lupa sambil ngopi, ngerumpi, ataupun udun sambil memi, pop mi boleh lah Nah oke langsung kita proses pengepresan ya Harus dipres teman-teman Nah untuk proses pengepresan Di bagian ulir murnya Boleh lah supaya lebih aman teman-teman pemula Mendingan pakai mur ya Tapi untuk motor Matic Yamaha ini Meskipun nggak pakai mur juga Itu tidak masalah teman-teman Karena ujung ulirnya itu tumpul ya Jadi ketika didagor pakai polo martil pun juga Itu tidak bakalan ledeh ataupun merusak ulir Karena permukanya tumpul ya Nah seperti itu teman-teman Kita gunakan press Kita gunakan pipa seperti ini Dan senang sehar harus ke depan sini ya Kepas cuakannya Kalau misalkan nggak pas nantinya suka itu Suka bengkok Nah perhatikan gagipom polinya sudah terlepas dengan bearing ya Nah oke bearingnya sudah terlepas Nah untuk motor jenis Yamaha ini Lihat disini kotor banget Nanti kita bersihkan pakai bensin Pakai kuas-kuas ataupun cleaner ya Pokoknya dibersihkan krak-kraknya Ataupun kotoran-kotorannya Kemudian untuk melepas bearing yang satunya lagi Kita bisa menggunakan tracker yang satu ini Bawaan mesin pressnya Bisa juga menggunakan tracker grip-on Yang sudah saya tutorialkan ya teman-teman Nah seperti itu Kalau alat ini kan terjangkau Bisa buat sendiri Bahkan mulung dari rongsokan juga bisa Kalau pakai grip-on itu harganya 1 juta Tadalah lumayan ya harganya Sama prosesnya kita nge-press disini Mau didagor Tapi jangan didagor lah ya teman-teman Dipress aja biar halus Didagor juga bisa sebenarnya ya Ada kok caranya didagor Dagor bisa terlepas sama saja Cuman kurang halus ya Kalau dipress kan halus itu Halus seperti selempak Sutra gitu ya Yang dari Alpamat Nah gigi sintrik sudah terlepas Dan bearing pun bersamaan terlepas Nah kemudian sudah saya bersihkan Menggunakan medicine cleaner lah Tak perlu dipideokan ya Teman-teman juga pasti bisa Nah untuk proses pemasangan bagian bearing Supaya goyangan tidak berubah Caranya seperti ini teman-teman Kita gunakan plat seperti ini ya Nah kita ganjal Seperti ini harus diganjal Kalau misalkan tidak diganjal Nanti ketika pemukulan Nanti miring Nantinya nyowow ya Jadi letter P Nah kemudian untuk bearing kruk asnya Jangan sampai terbalik ya Ada 6205 Ada 6302 yang XP Nah jangan 6302 yang biasa Seperti karisma itu beda ya teman-teman Itu lebih tebal Jadi jangan sampai salah beli bearing juga Nah ini 6205 yang besar ya Yang kecil 6302 yang XP Nah karena tipis Kalau misalkan pakai yang karisma Tidak bakalan masuk nanti ke crankcase nya ya Nyowow Renggang Jadi jangan sampai salah bearing Kemudian disini juga Jangan sampai salah bearing Nah Yang di bagian magnet Tampungan oli itu Bearing yang kecil Dan gunakan pipa yang pas ya Nah pipanya seperti ini Tuh Sudah masuk ya Si kali digedor Itu masuk Kemudian ini gigi pompa oli Nah yang Ada centolanya di dalam Yang polos di luar Tidak apa-apa Tidak perlu top-topan Untuk gigi pompa oli Bebas Digusar geser juga bebas ya Kemudian sudah terpasang nih Tinggal kita balikan lagi Seperti ini teman-teman Nah seperti ini Kita ganjel lagi Jadi ini aman Meskipun tidak di dial Aman Tapi Setelah proses pemasangan bearing Bakalan saya dial Karena Untuk sebelumnya itu Sudah Apa namanya Sudah goyang 0,08 Mau saya center lagi Nah disini Sama Pemukulnya sama Usahakan yang panjangnya Lebih dari 10 cm ya Supaya ngepas Nah pakai Kalau misalkan pakai asok Juga bisa-bisa saja nih Asok bekas Bisa-bisa saja Cuma kurang tebal ya Lebih baik Besi yang tebal Seperti ini Kalau asok blacker Nanti buat pemasangan gigi sintrik Nah oke Sudah terpasang Kemudian tinggal kita pasang gigi sintrik Sesuaikan Kalau bisa dikasih tanda ya Sebelum pembongkaran Mau pakai spidol Pulpen Ataupun Dicoret juga boleh Nah jadi Susah ngejelasinya Nah jadi Centilan giginya Saya hadapkan Lurus dengan Stangpaston Kedepan Ataupun big end Ataupun gigi yang bawah itu Nah harus Sesuai lah teman-teman Nah seperti itu Nah oke Sebelum proses pemukulan nih Bisa kita gunakan Bearing Bisa Tapi kurang baik Tapi lebih baik Kita gunakan Asok bekas Nih yang pas teman-teman Nah yang bekas Nah contohnya Seperti ini Kita harus buka dulu Nah kalau ini kan Nggak mampu Nah yang ujungnya tuh Harus Bebles ke dalam Kalau misalkan Cuma diluhur doang Itu kan nggak mungkin Nekan ke bawah ya Malahan rusak nantinya Jadi usahakan Harus pas ya Nggak pas Nah kita pasangkan ulang ya Nah seperti ini Untuk giginya bebas Digusar geser Bebas Mau yang mana aja Tapi harus sesuai Dengan titiknya Bukan titik Tapi jalurnya ya Topnya Nah oke Kita dagor Dan si gigi sintrik Sudah bisa masuk ke dalam Nah jadi Seperti itu Nah oke Jadi ini Stangpaston masih bagus Jadi nggak perlu diganti ya Kemudian setelah itu Kita proses dial Teman-teman Nah proses dial ini Untuk meluruskan goyangan ya Menyenter ulang Nah karena sebelum Saya ganti bearingnya Saya cek dulu Ini besar banget tuh 0,010 ya 0,010 lebih nih Nah yang kita dagor itu Garis ya Ataupun ujung jarum Yang berlawanan Arah jarum jam Jadi yang kurangnya Nah yang kurangnya Kita dagor Disitu pas di titik Yang ditunjukkan Oleh jarum Jarum dialnya itu Kita gunakan Palu tembaga Supaya Saat proses Pemukulan Pengetukan Itu si kruk asnya Tidak penyok Tidak jeber Tidak ledeh Tidak nyoplok Nah disini Nah kalau misalkan Di tengah-tengah pen Itu Jadi kita pukulnya Mau ke kiri Ke kanan Ke samping Ke atas Juga bisa Jadi ada Empat pemukulan Kiri Kanan Atas Bawah Seperti itu Teman-teman Jadi menyesuaikan Kondisi kruk as tersebut Jadi Untuk proses dial Secara lengkap Dan detail Sudah ada Di video sebelumnya Nanti saya sertakan Di atas sini nih Nah di atas Untuk belajar Dialnya disitu ya Dari awal Dari goyangan Yang sangat besar Sekali Kalau ini kan Gak besar-besar amat Gak goyang dombre Teman-teman Cuman segitu-gitu aja ya Tinggal merapihkan Sedikit demi sedikit Pokoknya cari terus Sampai dapat Semaksimal mungkin Dan seminimal mungkin Ya maksimal 0,03 Itu sudah maksimal Minimal 0 ya Nah dari 0,03 0,02 0,01 Itu sudah Bagus Kiri-kanan ya Teman-teman Jadi Misalkan Kalau 0,05 Bisa gak bang Bisa-bisa saja Tidak masalah Karena ada juga Teman-teman kita Yang masang Di 0,010 Itu yang agak goyang Itu tidak masalah sih Sebenarnya tidak terlalu getar Teman-teman Masih aman-aman saja Cuman yang supaya Normal dan stabil Setelan pabrik itu Ya di angka Seperti itu Teman-teman Nah ini 0,03 Ya 0,03 0,04 Kalau di as yang panjang Itu tidak Apa-apa ya 0,04 Mungkin Kalau di as Yang lebih panjang Kalau as pendek Itu harus di 0,03 Apalagi di bagian Magnet Itu harus kecil Karena ada beban Ya beban magnet Jadi Itu sangat berpengaruh Sekali Yang harus diutamakan Itu yang di bagian Magnet Harus kecil Karena ada Beban magnet Nah di bagian Magnet 0,01 0,02 Nah sudah kecil Ini sudah oke Teman-teman Ini sudah dipasang Jadi seperti itulah Tutorial